Dari Nusa Semurpaus, Pulau Sejuta Motif, asal Orsinta Bollywood, akan melanjutkan cerita Donging Putri Sijunjung Hari. Kita memasuki bagian ke-16. Panas yang membakar halaman samping kamar tidur istana siang itu di hari yang kesekian tidak dipedulikan oleh Francis. Teriknya seakan meremas warna buah delima yang tadinya hijau perlahan-lahan berubah menjadi kuning. Perubahan warna buah delima itu semakin menjadi-jadi lambat laun merah dan semakin merah hingga seakan kehitam-hitaman. Oleh karena terik yang membakar siang itu menyebabkan buah delima itu perlahan-lahan menjadi retak. Buah delima itu sedikit demi sedikit terbelah. Dari dalam buah delima itu muncul bijinya yang berbaris rapi dan teratur. Rupanya putri tersenyum dari dalam buah delima itu. Senyumnya manis sekali dengan barisan giginya yang teratur dan rapi. Senyumnya bagai delima merekah. Demikian pepatah klasik yang dimeteraikan bagi orang yang senyumnya menarik dan menawan. Rekahan buah delima itu semakin melebar dan akhirnya terbelah dua. Dan putri pun melompat keluar dari dalam buah delima itu. Maha besar Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Putri hidup kembali dan tersenyum bahagia memandang mamanya. Putri langsung merebahkan diri ke dalam pelukan mamanya. Alangkah bahagia hati bunda Francis mencium putri kesayangannya. Keduanya menangis bahagia karena peristiwa ini tidak pernah terjadi selama ini dalam sejarah hidup. Mama, mana bapak, ma? Bapak? Untuk apa? Tanya-tanya bapakmu. Mama, jangan begitu dong. Emangnya bapak ada salah apa, ma? Justru bapak punya salah besar, sehingga kita harus berada di sini. Oh ya? Memang apa yang terjadi dengan bapak? Putri kan bingung, maka wajarlah kalau putri menanyakan bapak. Putri minta mama tolong jelaskan. Tolong, ma. Eh, malas. Mama malas bicarakan hal yang menyangkut bapakmu itu. Jangan begitu, mak. Kita ini kan keluarga yang terpandang. Ribuan orang mengenal kita. Makanya putri minta mama harus jelaskan ke putri, biar putri bisa paham dan mengerti apa yang terjadi dengan bapak. Baiklah. Begini, bapakmu kan punya hasrat yang besar kepingin mencicipi daging manusia. Dan beliau maunya daging anaknya sendiri. Hati mama ini sakit sekali. Sembilan bulan mama menjagamu dalam kandungan ini. Setelah kamu mama lahirkan, mama harus menyembunyikan kamu dalam gua di tengah hutan. Karena bapakmu menyuruh harus membunuh kamu. Bapakmu ingin sekali mengecapi daging manusia. Tapi justru mama malam menyajikan daging kucing. Karena mama tidak tega membunuh anak kandung sendiri. Apalagi mengolahnya untuk disajikan sebagai santapan bagi bapakmu. Bapakmu tetap ngotot untuk harus membunuh kamu. Oleh karena perbuatannya itu, maka ketika dia menikam tubuhmu, maka banjir daramu menariknya. Dan membawa dia ke laut. Kamu akhirnya meninggal. Sehingga mayatmu mama kuburkan di sini. Beberapa hari belakangan ini, mama harus begadang menjaga kuburanmu tiap malam. Siang malam, mama jaga kuburanmu. Baginda raja bapakmu itu kepingin sekali memakan daging manusia. Masa mama harus membunuh kamu dan mengolahnya untuk dihidamkan menjadi santapan buat baginda raja bapakmu itu? Tapi bapak tidak jadi memakan daging putri kan mama? Memang iya sih. Bapakmu tidak jadi atau tidak sempat memakan dagingmu. Tetapi membunuhmu itulah yang bikin mama sakit hati sekali. Kejadiannya waktu itu mama tidak tahu karena mama sempat pingsan. Agak lama kemudian mama sadar dan berlangkah menuju di mana kamu tergeletak. Rupanya di tangga itu ada enam bila pedang samurai yang dipasang bapakmu agar kamu menginjaknya. Di tangga ketiga, kamu tergeletak.